Intro Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Buyi Mengajak anak-anak belajar mengenai jam dan waktu Kali ini kita akan menggunakan HP sebagai media pembelajaran kita Yuk kita siapkan HP kita untuk kita mulai belajar Untuk menyiapkan aplikasi pada HP kalian diklik Play Store Ketikan belajar mengenai jam Oke, kemudian setelah mengetik ada beberapa aplikasi belajar mengenai jam Anak-anak pilih yang belajar jam dan waktu Kemudian, anak-anak klikkan Install Kita tunggu Installisasi pada HP kita selesai Jika sudah selesai, klik buka Ya, aplikasi belajar jam dan waktu sudah terinstall di HP Android kita masing-masing Mengenal menu utama pada belajar jam dan waktu Di sini ada dua menu Yaitu menu pertama adalah belajar jam Dan menu kedua adalah menu latihan Mari kita lihat apa saja yang terdapat pada menu belajar jam Pada tampilan belajar jam Ada tiga hal yang akan kita pelajari Yaitu belajar jam analog Yang kedua belajar jam digital Dan tambahannya lagi kita diajak untuk belajar waktu Kemudian kita kembali ke menu utama Menu apa yang ada di dalam menu latihan Kita klik menu latihan Pilih permainan yang kamu sukai Ya, dalam menu latihan ini Di aplikasi ini menyediakan empat jenis latihan Yaitu atur jam Jam berapa Pilih jam Dan quiz jam Belajar jam yang ingin kita pelajari pertama adalah Belajar jam analog Maka belajar jam analog kita klik Belajar jam analog Anak-anak perhatikan Pada tampilan jam analog ini Di bagian luar jam Menunjukkan menit Dimana setiap angka Menuju angka berikutnya Itu dihitung sebagai 5 menitan Angka 12 ke angka 1 5 menit Angka 1 ke angka 2 10 menit Dan seterusnya Sampai nanti Kembali ke angka 12 Nah, kita akan belajar mengenai jam analog Gerakan Arah jarum jam yang berwarna merah Kita gerakan Nah, kita berhenti pada 1 titik angka Pukul 12 Lebih 16 Menit Jika anak-anak ingin belajar mengenai jam analog Anak-anak cukup dengan Menggerakkan jarum jam yang berwarna merah Yang berikutnya Kita akan belajar mengenai jam digital Kalau tadi di jam analog Kita cukup memutarkan jarum jam yang berwarna merah Yang menunjukkan menit Sekarang kita mau belajar Tentang jam digital Kita klikkan belajar jam digital Perhatikan anak-anak Pada jam digital Ada 2 kolom Kolom yang pertama Ini menunjukkan jam Dan kolom yang kedua Ini menunjukkan menit Cara untuk belajar jam digital Anak-anak cukup menekankan Tombol panah Yang ada di samping kiri kanan Pada jam digital Dengan cara ditekan Pukul Pukul 2 Ini menunjukkan pukul 2 Pada jam Jika ingin memberikan menit Maka pada menit ini juga bisa kita gerakan Pukul 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 2 Lebih 8 Menit Demikian pula Jika anak-anak ingin Mengetahui Jam digital Pukul 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 Yang berikutnya Kita akan belajar Mengenai Waktu Apa yang akan kita pelajari Dengan kita belajar Mengenai Waktu Kita klik Belajar Waktunya Belajar Waktu Anak-anak Dalam tampilan Yang ada di layar kalian Disini Yang perlu kalian amati Adalah Background pada Jam analog Background ini menunjukkan Suasana Malam hari Karena Pada jam analog Jam menunjukkan Pukul 24.00 0 Nah Kita akan tahu Perubahan Waktu itu Ketika Kita menggerakkan Jarum jam Ketika tadi kita Menggeserkan Dan jam analog Menunjukkan Pukul 5 Lebih 6 Menit Perhatikan Bahwa Background pada jam Analog ini Berubah Menjadi Situasi Pagi hari Bagaimana Dengan Waktu Yang lainnya Jarum jam Berwarna merah Kita putar Kembali Ketika Jarum jam Menunjukkan Pukul 11 Background yang Ada di Belakang jam Analog pun Sudah berubah Menjadi Situasi Siang hari Menunjukkan Waktu Bahwa Pukul 11 Sudah Menunjukkan Siang hari Kita sudah Mengenal Mengenai Waktu Yaitu Pagi Dan Siang Kemudian Kita putar Kembali Jarum jam Anak-anak Lihat Pada Jam analog Ketika Ibu tadi Memutar jam Sekarang Menunjukkan Pukul Pukul Bagian Belakang Background jam Analog Berubah Menunjukkan Situasi Sore Hari Dan Jam Pada Jam Digital Juga Tidak Lagi Menunjukkan Pukul 03 Tetapi Pukul 15 Artinya Bahwa Ini Sudah Menunjukkan Waktu Sore Hari Bagaimana Kalau jam Ini Kita putar Pada Jam Berikutnya Baik Anak-anak Tadi Ketika Jarum jam Menunjukkan Pukul 03 Sore Background Pada Jam analog Berubah Menjadi Situasi Sore Hari Kemudian Ketika Kita Menggerakkan Jarum jam Dan Menunjukkan Sekarang Pukul 7 Malam Atau 19.00 Pada Jam Digital Ini Menunjukkan Situasi Malam Hari Setelah Kita Mengenal Belajar Jam Berikutnya Kita Mengenal Menu Latihan Maka Pada Tombol Anak-anak Ini Kita Pilih Permainan Yang Kamu Sukai Kita Akan Ketahui Bagaimana Cara Main Dengan Atur Jam Klik Atur Jam Bermain Atur Jam Lebih 45 Menit Yang Perlu Anak-anak Cermati Adalah Dalam Setiap Latihan Ada Waktunya Di bagian Atas Setiap Soal Disediakan Waktu 2 Menit Di sini Ada Jam Analog Anak-anak Diminta Untuk Memutarkan Jarum Jam Sesuai Dengan Soal Pada Jam Digital Yang Menunjukkan Pukul 4.45 Mari Kita Kerjakan Soal Latihan Ini Kita Putar Jarum Jam Jika Jarum Jam Sudah Menunjukkan Pukul 4.45 Kita Cukup Klikkan Cek Untuk Melihat Apakah Jawaban Kita Betul Atau Salah Soal Berikutnya Jam Digital Menunjukkan Pukul 1.55 Kembali Kita Putarkan Jam Analog Dengan Memutar Jarum Jam Jika Kita Merasa Sudah Yakin Dengan Arah Jarum Jam Pada Jam Analog Kita Klikkan Cek Untuk Melihat Jawaban Kita Betul Atau Salah Soal Selanjutnya Kita Akan Kerjakan Menit Jam Digital Menunjukkan Pukul 7.10 Ternyata Habis Anak Waktunya Skor Kita Hanya 20 Berikutnya Kita Akan Mengetahui Bagaimana Cara Bermain Dengan Menu Jam Berapa Kita Klik Pada Menu Jam Berapa Bermain Atur Jam Digital Pada Latihan Menu Jam Berapa Yang Menjadi Soalnya Adalah Jam Analog Kemudian Pengerjaannya Pada Jam Digital Jam Analog Menunjukkan Pukul 2 Lebih 10 Menit Kita Tekan Tombol Pada Jam Digital Yang Menunjukkan Pukul 2 Jam Menit 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 Jika Sudah Merasa Yakin Kita Tekan Tombol Cek Untuk Melihat Apakah Jawabannya Betul Ata Salah Bisakah Kamu Mengatur Jam Digital Pada Pukul 9 Lebih 10 Menit Tentukan Pada Jam Digital Yang Menunjukkan Pukul 9 Kemudian Menit 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 tombol check bisa kamu mengatur jam digital pada pukul 7 lebih 50 Wow kita kehabisan waktu skor yang kita dapatkan hanya 30 selanjutnya kita ingin mengenal bagaimana cara bermain pada menu latihan pilih jam maka pilih jamnya kita klik bermain pilih jam pilihlah jam yang menunjukkan pukul 6 lebih 40 anak-anak yang menjadi fokus adalah lihat soalnya pada jam digital yang menunjukkan pukul 6.40 kemudian anak-anak mencari jawaban pada jam analog yang menunjukkan pukul 6.40 jawabannya adalah ini hai 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 Kita cari jawabannya pada jam analog A2 Waktunya habis anak-anak Kita mendapatkan skor 60 Yang terakhir adalah kita ingin mengetahui bagaimana cara bermain pada menu latihan kuis jam Kita klikkan menu kuis jam Bermain tebak jam Pilihlah jam yang menunjukkan ukur 5 lebih 20 menit Yang perlu anak cermati adalah soalnya pada jam analog Kita cari jawabannya pada jam digital Menunjukkan pukul 5 lebih 20 menit Ini jawabannya kita klik Pilihlah jam Wah waktunya habis anak-anak Kita hanya mendapatkan skor 60 Setelah tadi kita selesai bermain Dalam setiap permainan kita akan merekam hasil skor yang sudah kita dapatkan Caranya anak-anak memfotokan hasil yang tampil pada layar HP anak-anak Kemudian anak-anak bisa menuliskan identitas pada hasil skor dari latihan yang sudah dilakukan Dengan cara mengetikkan jenis latihan Kemudian nama, kelas, nomor urut Contohnya seperti yang tampil pada layar anak-anak saat ini Anak-anak pelajaran mengenal jam dan waktu Menyerangkan bukan dengan menggunakan media HP Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton!